Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumaha daramah murid-murid kelas 2 Mugi-mugi saya rehatnya Nah insyaallah dinten iya urang bade diajar bahasa Sunda Dinten iya urang bade diajar nyusun kalimat tunggal Jadi ada kata yang diacak dan tugas kamu adalah menyusun kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video penjelasannya Usep sakola tibali Kalau kita artikan menjadi usep sekolah dari pulang Nah itu belum kalimat yang benar ya Jadi langkah pertama adalah kita susun kalimatnya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu Usep pulang dari sekolah Berarti bahasa Sundanya Usep Tadi pulang itu apa artinya? Balik Darinya Di sekolah Sakola Jadi Usep Balik Sakola Jadi untuk menyusun kalimat kita harus tahu terlebih dahulu artinya Dalam bahasa Indonesia Baru kita ubah ke bahasa Sunda Mari kita beralih ke contoh berikutnya Bu guru kursi calik dina Kita artikan Bu guru kursi duduk di Ini merupakan kalimat tidak bersusun Nah kita akan menyusunnya Jadi dalam bahasa Sundanya dulu Bu guru duduk di kursi Nah mari sekarang kita ubah ke bahasa Sundanya Bu guru tetap Bu guru duduk Apa tadi? Di calik Di Dina Kursi Kursi Ya Bu guru calik dina kursi Alhamdulillah Yorobil alamin Penjelasan tentang menyusun kalimat hari ini sudah selesai Terima kasih yang sudah menyimak Jika kurang paham boleh diputar kembali videonya Nah sekarang tugasnya adalah Mengerjakan Sama seperti tadi Menyusun kalimat Yang acak menjadi kalimat yang benar Halaman 17 Nomor 1 sampai 5 Sampai jumpa lagi minggu depan Mohon maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh